Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Agains the Sky Supreme ya guys, sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, komen and subscribe ya, yu tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Suanyuan Rau berkata, saya adalah penguasa kota Suanyuan Rau, dan sekarang saya datang untuk menyerang musuh, Anda dapat keluar dan terus hidup dan bekerja dalam damai dan kepuasan, ucap dari Suanyuan Rau. Begitu kata-kata ini keluar, miliaran abadi dan lebih dari 3 juta tentara abadi terbang keluar dari tanah. Tiba-tiba, sorak-sorai, kegembiraan, dan rasa syukur menghancurkan awan. Semua orang menikmati kegembiraan kelahiran kembali. Pada saat ini, suara indah Suanyuan Rau terdengar lagi, dan kemudian, kata-kata yang dia ucapkan membuat Tan Yun sangat bahagia. Seperti yang kita semua tahu, Suanyuan Sian Cheng kita tidak pernah memiliki seorang jenderal, tetapi sekarang ada. Dia adalah Tan Yun, tunangan penguasa kota, adalah jenderal besar kota kita, mulai sekarang, dan perintahnya adalah perintah penguasa kota, ucap dari Suanyuan Rau. Pada saat ini, ketika para abadi mendengar bahwa mantan bos Tan, jenderal saat ini, ternyata adalah tunangan penguasa kota, mereka tertegun sejenak, dan kemudian, suara ucapan selamat bergema di awan. Di puncak gunung suci Suanyuan, Suanyuan Haukong menatap Tan Yun dengan penuh kasih. Yuner, orang tua rower meninggal lebih awal, kamu harus memperlakukannya dengan baik mulai sekarang, ucap dari Suanyuan Haukong. Hmm, Tan Yun mengangguk berat. Pada saat ini, Suanyuan Raukong melirik Tan Yun dengan penuh kasih sayang, dan kemudian menatap Sen Subing dan tujuh istri Tan Yun lainnya dengan meminta maaf, dan berkata dengan lembut, maaf, saya. Tanpa menunggu Suanyuan Raukong setelah mengatakan itu, Sen Subing maju selangkah, meraih tangan Suanyuan Raukong dan berkata, Jangan minta maaf, kamu menyukai Tan Yun, dan Tan Yun juga memiliki perasaan padamu, kami tujuh bersaudara, tidak keberatan, ucap dari Sen Subin. Ya, Suster Sen benar, ucap Gongsun Raukong si tertawa. Tan Tai Sianer, Tang Mengyi, Tang Sinying, Sihong Xiao, dan Namong Yukin juga mengangguk. Pada saat ini, tujuh istri Tan Yun tidak menyadari bahwa Feng King Cheng berbalik dan membelakangi mereka, air mata di matanya yang indah menetes, Feng King Cheng merasa bahwa dia benar-benar bersalah. Dia diam-diam berjalan ke puncak-puncak, menangis saat dia berjalan, dan Suezian mengerutkan bibirnya, air mata di matanya menetes, hati yang penuh dengan kebencian yang mendalam. Aku telah mencintainya selama bertahun-tahun, namun dia selalu menganggap saya sebagai saudara ipar, tetapi dia jatuh cinta dengan seorang wanita yang sudah lama tidak dia kenal, sialan macam apa ini, ucap Suezian di dalham hatinya. Zian? Apa yang terjadi padamu? Ucap, Tang Mengyi maju selangkah dan bertanya. Tidak, tidak ada, Suezian menyeka air matanya, menahan sakit hati, dan berkata sambil tersenyum, aku hanya merasa bahwa iparku dan kekasih tuan kota akhirnya menikah dan rasa bahagiaku tergerak, ucap Suezian. Bodoh? Kalau begitu kamu tidak boleh menangis, ucap Tang Mengyi memeluk Zian di lengannya dan menghiburnya. Pada saat ini, Gongsun Ruoksi mengirim transmisi suara ke Tan Yun. Tan Yun, King Cheng telah turun gunung, dia tampaknya dalam suasana hati yang buruk, kamu pergi dan temani dia, ucap Gongsun Ruoksi. Alasan mengapa Gongsun Ruoksi mentransmisikan suara adalah karena dia tahu bahwa Feng King Cheng, mantan ratu dari generasi sebelumnya, selalu sangat mencintai Tan Yun. Tan Yun mendengar kata-kata itu dan melihat kepegunungan di bawah, dan melihat Feng King Cheng di gaun hitam. Tan Yun menganggup ke Gongsun Ruoksi dan menghilang seketika. Di hutan dengan energi abadi, Feng King Cheng bersandar pada batang pohon yang ditekuk seperti naga, dan setelah memasang penghalang kedap suara, dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia mungkin telah melupakan janji yang saya buat dengannya di sungai King Cheng. Dia tahu bahwa aku mencintainya, dan dia juga mengatakan bahwa dia ingin aku memberinya waktu untuk jatuh cinta padaku. Tapi setelah sekian lama, dia tidak banyak bicara padaku. Dia dan Suanyuan Rou bersama begitu cepat. Hatiku sakit, ini benar-benar sakit, ucap Feng King Cheng. Sama seperti Feng King Cheng menangis pada dirinya sendiri, suara minta maaf datang dari belakangnya. King Cheng, maafkan aku, aku sudah membuatmu menunggu lama, ucap Tan Yun tiba-tiba terdengar. Tubuh halus Feng King Cheng bergetar dan tiba-tiba menoleh ke belakang, tetapi melihat Tan Yun berjalan ke arahnya. Feng King Cheng menyeka air mata dari sudut matanya dan menatap Tan Yun dengan dingin. Aku tidak ingin melihatmu sekarang, pergilah, ucap Feng King Cheng. Tan Yun tidak pergi, tetapi datang ke sisi Feng King Cheng. Pergi, aku tidak ingin simpatimu, ucap Feng King Cheng mendorong dada Tan Yun tiba-tiba. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, membuka tangannya dan memeluk Feng King Cheng erat-erat ke dalam pelukannya. King Cheng. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Feng King Cheng tersedak. Tan Yun, aku, Feng King Cheng, telah mencintaimu untuk bertahun-tahun. Tan Yun, saya akan ingat berapa lama, saya tidak yakin. Saya sudah menunggu begitu lama, saya harap Anda bisa jatuh cinta dengan saya, tapi, bagaimana Anda bisa menutup mata terhadap saya, dan kemudian tinggal bersama Suanyuan Ru. Saya akui dia cantik, tapi saya apa, bukankah Feng King Cheng saya cantik? Saya bertanya pada diri sendiri tentang kecantikan, saya tidak kalah dengan siapapun, dan, saya membenci Anda, saya membencimu. Aku membencimu, aku lebih suka mencintai mantan musuhmu daripada menerimaku, ucap Feng King Cheng. Tan Yun memeluk Feng King Cheng dengan erat, dan berkata dengan tulus, aku tidak pernah menutup matamu lagi, selama bertahun-tahun retretmu, aku sering melepaskan kesadaran abadiku dan memperhatikanmu dengan tenang, ucap Tan Yun. Benarkah, ucap Feng King Cheng menatap Tan Yun dengan air mata. Tan Yun mengangguk berat dan berkata, aku sudah memikirkannya. Setelah aku membalas dendam, aku akan mengadakan upacara pernikahan besar untukmu di alam Dewa Hongmeng, sehingga semua dunia akan tahu bahwa kamu Feng King Cheng adalah milikku, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Feng King Cheng tertawa terbahak-bahak, meringkuk ke dalam pelukan Tan Yun, dan berkata dengan malu-malu, kalau begitu, apakah kamu menyukaiku sekarang, ucap Feng King Cheng. Tan Yun berhenti dan berbisik di telinga Feng King Cheng, ini cinta, ucap Tan Yun. Feng King Cheng merasakan kebahagiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ini. King Cheng? Untuk ruer, Tan Yun menghela nafas. Sebenarnya, sebelum reinkarnasi dunia, dia adalah kakak perempuanku dan wanita yang pertama kali kucintai. Tapi, omong-omong, Tan Yun tidak mengatakan apa-apa lagi. Dan Feng King Cheng yang berada di pelukannya, tiba-tiba gemetar, dia tidak pernah membayangkan bahwa Suanyuan Roo pernah menjadi cinta mendalam Tan Yun. Lalu mengapa kamu menjadi musuh, ucap Feng King Cheng bertanya dengan lembut, dan akhirnya mengerti mengapa Tan Yun begitu cepat, jadi dia jatuh cinta pada Suanyuan Roo. Ceritanya panjang, saya akan memberitahu Anda ketika saya memiliki kesempatan di masa depan, ucap Tan Yun. Feng King Cheng seorang yang cerdas, dapat melihat dari ekspresi Tan Yun bahwa dia tidak ingin menyebutkan masa lalu, jadi dia tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Bulu matanya berkibar, matanya yang indah tertutup, kepalanya sedikit terangkat, bibir merahnya terbuka ringan, kamu membuatku menunggu begitu lama, aku sangat tidak senang, aku ingin kamu mencium, cium aku, ucap Feng King Cheng. Tidak, suara kepastian Tan Yun diteruskan ke telinga Feng King Cheng. Feng King Cheng membuka matanya dan mengerutkan bibirnya, merasa sangat sedih. Dia adalah seorang gadis dan menawarkan untuk membiarkan Tan Yun menciumnya, tetapi Tan Yun menolak. Tepat ketika Feng King Cheng merasa sedih, kata-kata Tan Yun berikutnya menghangatkan hatinya. Tan Yun berkata dengan tulus, menciummu adalah sesuatu yang sudah lama aku nantikan. Aku tidak ingin kamu melamarnya, aku laki-laki, aku ingin mengambil inisiatif mencium bibir merahmu, ucap Tan Yun. Setelah waktu yang lama, Feng King Cheng mendorong Tan Yun menjauh, dan berkata, kamu hampir mematahkan bibir orang dengan ciuman, bajingan besar, ucap Feng King Cheng. Tan Yun tersenyum dan berkata, apakah kamu masih marah, ucap Tan Yun. Siapa yang marah, Feng King Cheng memutar matanya ke arah Tan Yun, apakah aku tipe orang yang pelit, bahkan jika kamu menikahi seratus istri, aku tidak akan marah, ucap Feng King Cheng. Baiklah, kalau begitu aku akan menikah dengan seratus, ucap Tan Yun. Kamu berani, ucap Feng King Cheng menatap Tan Yun dengan tangan di pinggang. Tentu saja aku berbohong padamu, Tan Yun tersenyum, membuang senyumnya dan berkata, sekarang, kami suanyuan Sian Cheng telah benar-benar menyinggung Long Yun Sian Cheng dan Meteor Sian Cheng. Mari kita diskusikan dengan Rower tentang tanggapan selanjutnya, ayo pergi, ucap Tan Yun. Feng King Cheng juga membuang senyumnya dan mengangguk dengan cemas. Di puncak gunung suci Suanyuan, di lantai pertama oleh Ling Kiao Dao, Suanyuan Rou, Suanyuan Haokong, Suanyuan Chang Feng, Tan Yun, Shen Subing dan yang lainnya duduk satu demi satu. Suanyuan Rou berkata dengan sungguh-sungguh, dengan kekuatan saya saat ini, meskipun saya dapat membunuh kultifator tingkat ke-12 dari ranah Kaisar, jika saya menemukan dua kultifator dari tingkat ke-12 dari ranah Kaisar, saya pasti akan kalah. Saya membunuh Long Xiaolin dengan sangat dengan mudah, tapi nyatanya, aku sangat lelah. Setelah menggunakan pupil, seluruh tubuhku akan pusing dan lemas, dan butuh waktu lama untuk pulih. Selain itu, aku hanya memiliki teknik pupil yang kuat, dan kecepatan serangan dan kecepatan terbangku jauh dari setara dengan kekuatan kerajaan Kaisar tingkat 12. Sebelumnya, Marsekal Husiao menyebutkan sebelum kematiannya bahwa beberapa pemilik kota dari sembilan kota abadi di dunia abadi tertinggi menyerang alam Kaisar, bahkan jika hanya satu orang yang berhasil naik ke alam Kaisar, kita tidak memiliki perlawanan sama sekali. Sekarang situasinya sangat berbahaya, Anda berbicara tentang pandangan Anda, ucap Suanyuan Roum. Mendengar ini, mata indah Tuoba Yingying berkedip, dan bibir merahnya terbuka dengan ringan, kota abadi Longyun dan kota abadi Meteor sangat jauh dari kota abadi Suanyuan saya. Bahkan jika Anda adalah lultifator dari peringkat ke-12 Kaisar Rilem, itu akan butuh waktu 2 tahun untuk terbang ke satu arah. Bahkan jika kali ini, kita belum mengusir semua prajurit abadi, itu akan menjadi 5 tahun kemudian ketika mereka kembali untuk memberitip. Pada saat itu, waktu bagi musuh untuk menyerang lagi setidaknya 7 tahun kemudian. Saya pikir kita sekarang dapat membagi pasukan kita menjadi 3 cara, menghidupkan semangat abadi yang lebih rendah, mengatur hati para abadi, menciptakan periode waktu yang lebih lama, dan memberi kita retret, ucap Tuoba Yingying. Mendengar ini, Tan Yun berkata, Yingying, lanjutkan, ucap Tan Yun. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Tuoba Yingying. Semua orang di pihak Tan Yun sangat percaya pada Tuoba Yingying, karena dia bukan hanya yang pertama dari 12 prajurit di bawah komando Tan Yun di masa lalu, dia juga penasihat Tan Yun dalam hal strategi, dia tidak kalah dengan Tan Yun. Suanyuan Roux memandang Tuoba Yingying dengan rasa ingin tahu, mengapa menghidupkan semangat abadi, mengatur hati abadi, bagaimana cara membuat waktu yang lebih lama bagi kita untuk mundur dan berlatih, ucap Suanyuan Roux. Tuoba Yingying berkata, Di masa lalu, Jenderal Suanyuan adalah orang yang bertanggung jawab untuk merekrut bakat untuk Suanyuan Sian Cheng, dia harus tahu bahwa di luar Suanyuan Sian Cheng, banyak makhluk abadi yang lebih rendah bercokol, kan, ucap Tuoba Yingying. Iya, orang tua ini tahu, ucap Suanyuan Haokong menjawab. Tuoba Yingying berkata, Cara pertama, Jenderal Suanyuan akan memimpin tentara abadi kota saya, menyebarkan kota saya untuk menghancurkan kota yang ditinggalkan, dan membangun kota yang ditinggalkan menjadi kota abadi kedua yang lebih rendah. Masalahnya, sebarkan, untuk mengilhami moral makhluk abadi yang lebih rendah dan makhluk abadi. Kemudian, rekrut pasukan di luar Suanyuan Sian Cheng, selama basis kultivasi mencapai peringkat ke-6 alam hukuman mereka dapat langsung lulus penilaian, sehingga memperkuat kekuatan bawah Suanyuan Sian Cheng. Cara kedua, penguasa kota memerintahkan seluruh kota untuk menambang sesegera mungkin 100 ribu pilar batu dengan ketebalan 100 meter dan tinggi 1.000 meter, dan meteorit luar angkasa. Cara ketiga, Saudara Tan Yun mengambil 50 ribu pilar batu yang memakan waktu lebih dari 1 tahun, segera pergi ke kota yang ditinggalkan dan gunakan 10 ribu pilar batu untuk mengatur ulang formasi pertahanan. Setelah pengaturan selesai, Saudara Tan Yun, Anda akan mengatur 4.000 naga berturut-turut di sekitar kota yang ditinggalkan. Setelah melakukan dengan baik, setelah semua ini, Saudara Tan Yun memperbaiki formasi teleportasi yang sebelumnya hancur di Istana Tuan Kota Terbengkalai, dan kemudian membuka terowongan ruang waktu untuk pergi ke 4 formasi pertahanan Wanlong di sekitarnya, dan kemudian mendirikan sebuah formasi teleportasi. Akhirnya, Saudara, Anda akan melalui formasi teleportasi kota terbengkalai untuk tiba di Suanyuan Sian Cheng, dan kemudian di sekitar Suanyuan Sian Cheng, mengatur 4 formasi pertahanan Wanlong, dan membuka terowongan ruang waktu, meteorit ruang angkasa untuk mengatur teleportasi formasi. Dengan cara ini, 2 kota abadi kami yang lebih rendah memiliki total 10.000 naga untuk melindungi kota. Bahkan jika kultifator tingkat pertama dari alam kaisar menyerang, itu akan rusak dalam 20 tahun, setelah mengetahui berita itu, dalam 7 tahun sejak pembunuhan itu, itu berarti bahwa kita memiliki setidaknya 27 tahun untuk mundur. 27 tahun, lebih dari 295.600 tahun di menara. Saat itu, tentang saudaraku, bahkan jika itu aku, aku dapat dengan mudah membunuh kultifator tingkat 12 di alam kaisar, jadi mengapa kita harus takut pada makhluk abadi tingkat tinggi. 27 tahun kemudian, Tuan kota, kamu dan saudara laki-lakiku, dan ipar perempuanku dan aku, bahkan jika kami tidak memiliki kekuatan untuk menyapu tanah terbengkalai, kami pasti tidak takut pada mereka, ucap Tuoba Yingying. Mendengar ini, mata semua orang berbinar. Tan Yun memandang Tuoba Yingying dengan setuju, Bagus, itu dia, dalam pertempuran berikutnya. Kita tidak akan pernah malu lagi, setelah 27 tahun. Tujuan saya adalah memimpin dewa abadi yang lebih rendah akan menghancurkan sembilan kota abadi yang hebat dari para dewa superior, dan kemudian temukan cara untuk meninggalkan tanah terlantar ini dan kembali ke alam abadi sembilan surga, ucap Tan Yun. Bing Shan, aku tidak menyadari sampai sekarang, bahwa kamu tidak hanya cantik, tetapi juga sangat pintar, ucap Suanyuan Chang Feng di kursi memandang. Tuoba Yingying dengan tatapan oksesi. Jangan panggil aku Bing Shan, aku punya nama, ucap Yuoba Yingying berkata dengan dingin. Oke, Suanyuan Chang Feng melebarkan matanya, ini adalah persetujuanmu, maka aku akan memanggilmu Yingying mulai sekarang, ucap Chang Feng. Aku tidak terlalu dekat denganmu, jangan panggil aku dengan namaku, ucap Tuoba Yingying melirik Suanyuan Chang Feng. Ah, ini, Suanyuan Chang Feng tersenyum malu, dan kemudian, dengan ekspresi datar, saya pikir iru terdengar bagus, dan saya akan menyebut Anda gunung es di masa depan, ucap Chang Feng. Kamu, Tuoba Yingying menjulurkan tongkat Yuzi, ketika dia ingin mengatakan sesuatu, Tan Yun tersenyum dan berkata, Oke Yingying, mari kita berbisnis selanjutnya, ucap Tan Yun. Seperti kata pepatah, ada sisi di mata seorang kekasih, tetapi di hati Suanyuan Chang Feng, bahkan jika Tuoba Yingying terus kehilangan kesabaran, dia masih berpikir bahwa dia masih sangat cantik dan menarik. Kemudian, setelah beberapa diskusi, Suanyuan Haokong kemudian dia memimpin lebih dari 3 juta tentara abadi, dan meninggalkan Suanyuan Xian Cheng dengan cara yang perkasa. Di bawah perintah Suanyuan Ru, milisi abadi di seluruh kota dibagi menjadi dua kelompok. Salah satu dari mereka pergi jauh-jauh ke ngarai dan pegunungan di luar kota untuk menambang pilar batu untuk pangkalan formasu pemurnian Tan Yun, dan meteorit luar angkasa yang akan mengatur susunan teleportasi di masa depan. Cara lain adalah meninggalkan kota abadi Suanyuan, mencari cincin abadi dari mayat musuh di salju, dan mengumpulkan semua jenis pisau, tongkat, pedang, tongkat, senjata, tombak, dan piala lainnya. Suanyuan Ru ingin mengumpulkan rampasan ini dan menggunakannya untuk tentara abadi yang direkrut di masa depan. Setelah mengatur segalanya, Tan Yun memberi Suanyuan Ru dan Suanyuan Haokong pil kaisar terbaik, dan keduanya dan yang lainnya semua memasuki kuil Tao Lingqiao untuk mundur dan berlatih. Hanya Tan Yun dan Sen Subing yang tersisa di puncak. Tan Yun menyingkirkan bagian belakang istana Lingqiao Dao, memeluk Sen Subing, berhenti di tepi tebing di puncak-puncak, dan melihat matahari terbenam, dengan senyum bahagia di wajah mereka. Suamiku, sekarang kamu berada di tengah jalan balas dendam, Sen Subing memandang ke langit dan berkata dengan lembut, suatu hari, setelah balas dendam kita, kita akan hidup dan mati bersama, memegang tangan putra, dan menjadi tua dengan anakku. Oke, ucap Sen Subing. Sumpah yang indah ini, tentu saja aku rela. Namun, setelah balas dendam, kita harus menjaga keselamatan surga dan dunia, yang selalu menjadi keinginanku di masa lalu, ucap Tan Yun. Sen Subing tersenyum dan berkata, ini semua milik suamimu. Oh, suami yang benar. Sen Subing berkata, bahkan jika musuh menyerang, kami dapat bersembunyi di hatimu Hong Meng, mengapa kamu harus menghadapi masalah besar, apa tentang pertempuran musuh, ucap Sen Subin. Senyum Tan Yun memudar, dan ekspresinya dengan sungguh-sungguh berkata, saya tidak tahu apakah itu alam dewa Hong Meng, atau alam dewa asal, atau alam dewa kekacauan, ada dewa yang menggunakan teknik pengurangan hebat dan teknik pemanggilan hebat, mencari hati Hong Meng. Sekarang aku benar-benar tidak boleh mengeluarkan hati Hong Meng dari pikiranku, jika tidak, kita akan menyebabkan bencana, ucap Tan Yun. Oh begitu, Sen Subing terkejut, dan kemudian, seolah memikirkan sesuatu, jika ada sesuatu menunjuk, sepertinya Chaos Supreme dan Si Yuan Supreme sedikit cemas, ucap Sen Subing. Ia, Tan Yun bergema, Chaos, Si Yuan, dan Hong Meng telah menciptakan yang tak tertandingi di surga dan dunia, dunia Fang da terlalu kuno. Jika mereka tidak menemukan hati Hong Meng sesegera mungkin, dan kemudian bergabung dengan hati kekacauan dan hati asal untuk melindungi surga dan dunia, aku takut alam semesta akan hancur, jadi, perjalanan kita masih panjang. Balas dendam hanyalah titik awal kita, aku, Tan Yun, ingin membalas dendam sesegera mungkin untukmu dan untuk kerabat saya. Kemudian, saya akan memenangkan hati sumber dan jantung kekacauan, mengkonsolidasikan surga dan dunia, dan melindungi makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Jika begitu alam semesta hancur, kita semua akan musnah, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Sen Subing tiba-tiba mengungkapkan ketakutan yang mendalam di matanya yang indah. Suamiku, ada desas-desus bahwa jika alam semesta dicegah untuk dihancurkan, maka tuan dari tiga hati origin, Chaos, dan Hong Meng akan memberikan hidup mereka untuk menyelamatkan surga, apakah ini nyata, ucap Sen Subing. Tan Yun mengerutkan kening, di mana kamu mendengar ini, ucap Tan Yun. Itu diberitahukan kepadaku oleh ayahku di kehidupan terakhir sebelum dia meninggal. Sen Subing berbalik dan menatap Tan Yun, jangan berbohong padaku, katakan yang sebenarnya, oke, ucap Sen Subing. Tan Yun dengan erat memeluk Sen Subing di tangannya, dan berkata dengan lembut, meskipun saya tahu apa yang saya katakan, Anda akan khawatir, tetapi saya tidak ingin berbohong kepada Anda. Ini benar, tapi bukan berarti aku akan mati saat itu, ucap Tan Yun. Mata indah Sen Subing berlinang air mata, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Subing, jangan khawatir, Tan Yun berpura-pura santai dan berkata, latihan yang saya buat di masa lalu, yaitu latihan yang saya latih sekarang, masih bisa berkembang di masa depan. Aku tidak akan mati, ucap Tan Yun. Sen Subing mengangguk sambil menangis, suamiku, aku percaya padamu, ucap Sen Subing. Sebenarnya, dalam pikiran Tan Yun, bahkan jika itu bukan karena cinta dan kebenaran yang besar, bahkan jika itu untuk wanita yang dicintai, demi kerabatnya, dia tidak takut hidup dan mati. Dalam setengah bulan ke depan, Tan Yun dan Sen Subing banyak berbicara, dan mereka berbicara tentang masa lalu, dari kenalan, kenalan bersama, cinta, dan lain-lain. Tentu saja, saya juga berbicara tentang ayahnya yang sangat mencintainya di masa lalu. Memikirkan kematian ayahnya untuk menyelamatkannya, Sen Subing memutuskan bahwa dia harus membalas dendam, dan membiarkan Chaos Supreme dan Siwon Supreme mengalami melihat kerabatnya secara langsung rasa sakit sekarat. Selama setengah bulan ini, para dewa mengirim seratus ribu pilar batu yang ditambang ke gunung Suci Suanyuan. Tan Yun meminta Sen Subing untuk menunggunya di luar, dan kemudian mengambil pilar batu dan memasuki lantai 48 Istana Ling Kiao Dao. Setelah menghabiskan seratus tahun di kuil, dia mengukir pola sisik naga di setiap pilar batu dan memperbaikinya menjadi formasi. Setelah itu, Tan Yun meninggalkan Istana Ling Kiao Dao, menyingkirkan Istana Dao, dan mengambil kristal ruang angkasa yang ditambang oleh para abadi, memegang tangan Sen Subing, melayang ke langit, terbang keluar dari formasi pertahanan besar, seperti sepasang dewa kota terbengkalai terbang menjauh. Setahun kemudian, Tan Yun dan Sen Subing terbang ke udara dan mendarat di luar kota yang ditinggalkan. Segera, seringai muncul di mata Tan Yun. Tapi di depannya berdiri sebuah monumen batu setinggi 10 ribu kaki. Prasasti itu mengatakan, Tuan Kota memimpin pasukannya untuk menyerang Suanyuan Sian Cheng. Selama periode ini, kecuali makhluk abadi superior yang dapat memasuki kota, siapapun yang berani memasuki kota akan dibunuh tanpa ampun. Bang! Wow! Tan Yun melangkah maju dan meninju. Gouge itu mengenai tablet batu, dan segera, retakan padat muncul di tablet batu, dan kemudian runtuh. Siapa kamu? Pada saat ini, keributan datang dari gerbang kota. Saat berikutnya, bayangan menyapu keluar dari gerbang kota, dan berubah menjadi 10 prajurit raksasa dengan ketinggian 30 kaki di depan Tan Yun. Om, raksasa kekar, 4 kaki, berbaju besi memancarkan aura peringkat ke-12 kaisar alam suci, dan muncul dari udara tipis di depan Tan Yun. Orang ini adalah Han Yirong, jenderal dari rumah penguasa kota di Long Yun, Sian Cheng. Penguasa kota mengirim mereka ke kota yang ditinggalkan untuk memeriksa situasinya. Jenderal Man Shen itu, ketika dia melihat Sen Su Bing di sebelah Tan Yun, seluruh matanya akan keluar, air liur terus menetes, gadis yang cantik, ucap Han Yirong. Pada saat ini, Han Yirong dapat melihat sekilas bahwa Tan Yun adalah kaisar alam suci tingkat ketiga, dan Sen Su Bing adalah alam suci kaisar tingkat ke-6. Dalam hatinya, hari ini adalah keberuntungan besar untuk bertemu dengan seorang wanita cantik. Mendengar ini, ketika Tan Yun terbakar amarah, Sen Su Bing menarik Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, Suamiku, jangan marah, aku akan membersihkannya, ucap Sen Su Bing. Ya, Tan Yun mengangguk, Hahaha, gadis kecil, apakah kamu ingin membersihkan paman? Han Yirong berkata dengan senyum jahat, Kemarilah, aku tidak sabar, ucap Han Yirong. Penampilan sembrono itu membuat sepuluh tentara di belakangnya tertawa terbahak-bahak. Om, pada saat ini, dalam kehampaan yang bergejolak, Sen Su Bing tiba-tiba menghilang. Kemudian, cahaya pedang berkedip, darah menyembur dari alis sepuluh prajurit, dan tubuh-tubuh itu jatuh dalam genangan darah, tetapi ditusuk tengkoraknya oleh pedang Su Bing. Entah itu kecepatan gerakan Sen Su Bing atau kecepatan pedangnya, Han Yirong tidak bisa menangkapnya sama sekali. Ketika dia tampak ngeri, tiba-tiba dia merasakan sengatan dingin di tenggorokannya, dan kemudian, darah menyembur keluar dari mulutnya. Tapi itu adalah Sen Su Bing yang memegang pedangnya dari udara rendah, menusuk lehernya. Kamu, menyembunyikan kekuatanmu. Sebelum Han Yirong selesai berbicara, Sen Su Bing mengayunkan pedangnya ke udara, darah mengalir, dan pedang itu menembus alis Han Yirong dan menembus bagian belakang kepalanya. Jiwanya terbang dan mati sepenuhnya. Segera, tangan Giyok Sen Su Bing bergetar, dan darah pada bilahnya bergetar. Dia menarik pedang terbangnya, memegang Tan Yun, dan memasuki kota yang ditinggalkan. Dari awal hingga akhir, baik Tan Yun maupun Sen Su Bing tidak bertanya tentang asal-usul orang-orang ini. Karena dari bentuk tubuh kesebelasnya, bisa ditebak kalau mereka berasal dari kota Abadilong Yun. Setelah Tan Yun dan Sen Su Bing memasuki kota yang ditinggalkan, mereka menemukan bahwa tidak ada seorang pun di kota itu. Jadi, dengan bantuan Sen Su Bing, Tan Yun menghabiskan setengah bulan mengubur 10 ribu akar di tanah di sekitar kota yang ditinggalkan dan mengatur ulang formasi penjaga. Dalam dua bulan berikutnya, Tan Yun berturut-turut mengatur formasi pertahanan Wanlong di sekitar kota yang ditinggalkan. Area yang dicakup oleh empat formasi besar ini tidak besar, hanya 1 juta Sen dalam radius. Pada saat yang sama, dalam dua bulan ini, Tan Yun bertanggung jawab untuk mengatur formasi, sementara Sen Su Bing bertanggung jawab untuk membuka terowongan ruang waktu. Tan Yun membentuk formasi teleportasi yang mengarah ke kota yang ditinggalkan, mansion tuan kota, dalam empat formasi besar. Setelah melakukan semua ini, Tan Yun mengaturnya kembali di City Lords Mansion, yang mengarah ke Suanyuan Sian Cheng, formasi teleportasi Gunung Suci Suanyuan. Setelah itu, Tan Yun dan Sen Su Bing kembali ke Suanyuan Sian Cheng setelah 3 jam dari kota yang ditinggalkan melalui formasi teleportasi. Dalam lebih dari setahun sejak Tan Yun pergi, Suanyuan Haokong merekrut 300 juta tentara abadi lainnya. Dan pada saat ini, masih banyak makhluk abadi yang datang dari berbagai tempat ke Suanyuan Sian Cheng. Dalam tiga bulan berikutnya, Tan Yun mengatur empat formasi pertahanan Wan Long di luar Suanyuan Sian Cheng, dan membuka terowongan ruang waktu dengan Sen Su Bing untuk membangun formasi teleportasi. Setelah melakukan semua ini, Tan Yun dan Sen Su Bing berpegangan tangan, datang ke Gunung Suci Suanyuan, dan berkorban ke Kuil Tao Lingqiao. Tan Yun memasuki lantai 48 untuk berlatih, Sen Su Bing memasuki lantai 47. Waktu berlalu, tiga tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Dalam tiga tahun terakhir, Suanyuan Haokong telah merekrut tentara abadi, mencapai 1,6 miliar. Anggota keluarga dari prajurit abadi ini telah mencapai 5 miliar. Selain 1,2 miliar abadi sebelum Suanyuan Sian Cheng, jumlah abadi kini telah mencapai 61,2 miliar. 6,2 miliar orang abadi dan lebih dari 1,6 miliar tentara abadi adalah populasi kota abadi Suanyuan hari ini. Terlalu banyak orang akan mengarah pada energi abadi surga dan bumi yang mengambang dari Gunung Suci Suanyuan yang tidak cukup untuk dipraktikkan oleh semua orang. Akibatnya, Suanyuan Haokong membiarkan 1 miliar tentara abadi dan 4 miliar abadi tiba di kota yang ditinggalkan dalam batch melalui susunan teleportasi, dan memulihkan diri di sana. Suanyuan Haokong menginstruksikan bahwa seorang jenderal abadi di kota yang ditinggalkan akan kembali ke Suanyuan Sian Cheng untuk melapor melalui formasi teleportasi jika musuh menyerbu. Setelah mengatur segalanya, Suanyuan Haokong kembali ke puncak Gunung Suci Suanyuan dan memasuki retret dan berlatih di Aula Lingqiao Dao melawan waktu. Tidak ada keraguan bahwa Suanyuan Sian Cheng saat ini dan kota yang ditinggalkan telah menjadi lebih makmur dari sebelumnya. Adapun para abadi rendah dan tentara abadi yang cukup beruntung untuk memasuki dua kota abadi besar, Tuan Kota Suanyuan Rou, Tan Yun, dan Suanyuan Haokong berterima kasih dari lubuk hatinya. Pada saat yang sama, dua kota abadi utama, 1,6 miliar tentara abadi, juga mengetahui bahwa mereka akan bertarung sampai mati dengan makhluk abadi yang unggul setelah lebih dari 20 tahun, jadi mereka semua memanfaatkan waktu untuk mundur dan berkultivasi, dan memasuki perjalanan panjang dalam keadaan keadaan persiapan. Di gunung Suci Suanyuan, di di Aula Siaudau, Tan Yun telah menghabiskan lebih dari 30 ribu tahun, dan telah memasuki tingkat keempat dari alam Suci Kaisar. Waktu berlalu, satu setengah tahun kemudian, wosh, seberkas cahaya turun dari langit dan berubah menjadi pria parubaya berkulit gelap di luar gerbang kota meteorit Sian Cheng yang mengjulang tinggi. Orang ini adalah letnan yang melarikan diri ke tanah dari luar Suanyuan Sian Cheng lebih dari 5 tahun yang lalu. Buka gerbang kota, deputi ini akan melaporkan situasi militer darurat kepada wakil penguasa kota, ucap deputi itu berkata kepada 100 dewa berpangkat tinggi yang menjaga gerbang kota. Kota abadi meteorit tidak mengatur formasi pertahanan yang besar, dan menurut mereka, itu tidak perlu sama sekali, karena selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, makhluk abadi yang lebih rendah telah dikejar dan dibunuh oleh makhluk abadi yang unggul, seperti anjing yang hilang, jangan sampai mereka tidak dapat melarikan diri, mereka secara alami tidak berani menyerang kota abadi meteorit. Dalam situasi ini, kota abadi meteorit tidak perlu mengatur formasi pertahanan yang besar sama sekali. Para prajurit abadi yang menjaga gerbang kota semuanya menyadari bahwa kurcaci parubaya itu adalah letnan komandan jenderal Huxiao yang dijuluki Maus Pengeboran, jadi mereka buru-buru membuka gerbang kota. Setelah terbang ke gerbang kota, Tupai langsung pergi ke rumah wakil penguasa kota, dan datang ke aulah utama menghadapi lelaki tua botak Zen Kehan. Dia berlutut dengan satu lutut dan berkata, Wakil tuan kota, ada sesuatu yang buruk, Marsikal Huxiao sudah mati, ucap orang itu. Apa yang kamu bicarakan? Zen Kehan tiba-tiba berdiri, tubuh tuanya bergetar, dan mendesak, apa yang terjadi? Katakan padaku, ucap Zen Kehan. Setelah mendengar tentang upaya Suanyuan Ru sendiri untuk membunuh Marsikal Huxiao dan Long Xiaolin, mata Zen Kehan menunjukkan ekspresi takjub. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan penguasa kota Suanyuan Sian Cheng sekarang begitu kuat, sehingga dia bisa melompat ke titik di mana dia bisa membunuh kultifator peringkat 12 dari alam kaisar. Zen Kehan yang juga berada di peringkat ke-12 alam kaisar, merasakan hawa dingin di punggungnya, dan hatinya dipenuhi amarah, Suanyuan Ru, kamu membunuh Marsikal besar Huxiao, dan putra angkatku, Long Klau, wakil penguasa kota ini harus membuatmu mati, ucap Zen Kehan. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!